Imbas insiden kecelakaan beruntun 5 kendaraan yang terjadi di gerbang tol Halim Utama petugas menerapkan kontraflow pada Rabu 27 Maret 2024 pagi. Diketahui, kecelakaan tersebut terjadi di gerbang tol Halim Utama dari arah Cawang, Jakarta Timur. Bagi pengguna tol dalam kota, jasa marga meminta pengendara berhati-hati karena ada pemberlakuan lajur kontraflow dari arah gerbang tol Halim di lajur kanan. Hadapun kecelakaan tersebut terjadi di gardu 2, 3, dan 4. Setidaknya, ada 5 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan itu. Dari video amatir yang beredar, kendaraan yang terlibat kecelakaan berupa mobil dan truk. Keadaan gerbang tol pasca kecelakaan cukup kacau dan tidak bisa digunakan untuk sementara waktu. Belum diketahui pasti penyebab kecelakaan tersebut. Belum diketahui pula soal korban jiwa. Saat ini, petugas polisi dan jasa marga sudah berada di lokasi untuk melakukan penanganan pertama. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.